Sampai jumpa di video selanjutnya Anjir mu'alaf terus terjadi melanda di beberapa wilayah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel BelloTube Sahabat sekalian pada kesempatan kali ini Admin kembali akan mengulas kabar mu'alaf terbaru Yang berhasil dihimpun oleh channel BelloTube Alhamdulillah banjir mu'alaf terus terjadi Dan melanda beberapa wilayah di tanah air Luar biasa hidayah telah menerjang Orang-orang yang tidak mengenal Islam Akhirnya merasakan manisnya iman Islam Baik untuk kabar mu'alaf yang pertama Datang dari Provinsi Bali Seorang pria memutuskan masuk Islam Beliau bernama Imade Alasan masuk Islam karena mendapatkan hidayah Usia 39 tahun Statusnya menikah Dan prosesi pensahadatannya dilakukan di Kantor mu'alaf Center Indonesia Regional Bali Masya Allah kita doakan semoga beli madi Selalu dijaga oleh Allah Selalu istiqomah Dan dijadikan seorang muslim yang kafah Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian kabar mu'alaf selanjutnya Masih dari Provinsi Bali Masya Allah Sebagaimana dilansir oleh Akun Instagram Vertizon TV Kabar syahadat Hari Ahad tanggal 26 September tahun 2021 Beliau bernama Putri Ayu Saraswati Alasan masuk Islam Karena mengikuti agama suami Masya Allah Kita doakan semoga Ibu Saraswati Selalu istiqomah Dan menjadi muslimah yang kafah Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian kabar mu'alaf selanjutnya Datang dari Provinsi Jambi Sebagaimana dilansir oleh Akun Instagram mu'alaf center Jambi Setelah sholat ashar Tim MCI Regional Jambi Kembali diamanahkan untuk menuntun Pensyahadatan Saudara kita Adit Fransyah Hulu Usia 32 tahun Berasal dari nias Dan agama sebelumnya adalah Kristen Masya Allah Kita doakan semoga Saudara kita yang baru ini Adit Fransyah Hulu Selalu istiqomah Dan menjadi muslim yang kafah Amin Ya Rabbal Alamin Dan untuk selanjutnya Kabar mu'alaf Datang dari Pulau Kalimantan Tepatnya di Kalimantan Barat Sebagaimana yang Diunggah oleh Channel Youtube Ustadz Dayak Ada seorang kakek Berusia Lebih dari 70 tahun Bersyahadat Masuk Islam Masya Allah Kakek ini Karena melihat Anak-anaknya dan cucu-cucunya Masuk Islam Beliau pun tidak mau kalah Ikut masuk Islam juga Masya Allah Tabarakallah Ya Rahim Ashadu Alla Ila Illa Wa Ashadu Atta Muhammadan Rasulullah Artinya Aku Bersaksi Bahwa Allah Tuhan Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Kutusan Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Baik Baik untuk selanjutnya kabar mu'alaf Datang dari Jogja Kota Hidayah Masya Allah Sebagaimana dilansir oleh Akun Instagram Mu'alaf Center Yogyakarta Alhamdulillah Kembali bersyahadat di Jogja Kota Hidayah Yogyakarta Tanggal 29 September Tahun 2021 Kembali Bertambah Keluarga besar Mu'alaf Center Yogyakarta Dengan bersyahadatnya Seorang Mahasiswi Asal Kota Yogyakarta Ialah Sista Maria Emerson Yang mengucap Dua kelima syahadat Dibimbing oleh CC Liana Yasmin Sudah lima tahun terakhir Sejak sebelum Memasuki bangku kuliah Maria Mempelajari Islam Pernah suatu waktu Ia beribadah Di tempat lamanya Namun juga Mengikuti Ibadahnya Orang Islam Waktu pun berganti Dan ia semakin ingin Menjadi seorang Muslimah Di dalam Islam Ia menemukan Ketenangan Mulai dari Solat berjamaah Dan ritual Keagamaan Di dalam Islam Lainnya Sangat berbeda Dari ajaran Sebelumnya Tutur Maria Ikrar Dua kelima syahadat Dilaksanakan Sebelum Solat zuhur Disaksikan Dan didampingi Pengurus Mu'alaf Center Yogyakarta Masya Allah Kita doakan Semoga Saudari Maria Selalu Istiqomah Dan Dijadikan Sebagai seorang Muslimah Yang Ka'afah Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah Para sahabat Yang dirahmati Allah Kabar Dan Ulasan Mu'alaf Yang Bisa Admin Sampaikan Kali ini Kita doakan Supaya Para mu'alaf Mu'alaf Ini Selalu Dijaga oleh Allah Diberikan Istiqomah Dan Dijadikan Muslim Dan Muslimah Yang Ka'afah Amin Ya Rabbal Alamin Kurang dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa